Ya, masih bersama kami di Nek Kukikaun Pilkada Jakarta. Dan kita cek informasi terbaru dari lapangan. Kembali sudah ada Tiffany Alhamid di kantor DPP Genera. Tapi sebelumnya ada sedikit masalah teknis mungkin di lapangan. Iya, tadi kita juga sudah melihat laporan dari Mefri Syari di posko pemenangan di Pullman. Ahab Jarod, begitu sekarang kita akan langsung ke Tiffany Alhamid. Sudah siap dupanya? Silahkan Tiffany. 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 Ya, silahkan Tiffany dengan laporan Anda. Rahma dan Temi, baru saja sekitar beberapa saat yang lalu Prabowo Subianto meninggalkan DPP Partai Gerindra meluju ke kediamannya di Kertanegara Jakarta Selatan untuk menemui pasangan nomor urut tiga Anis Sandi. Dan rencananya nanti Prabowo dan juga Anis Sandi ini akan melakukan konferensi pers di Kertanegara dan akan kembali lagi di ke DPP Partai Gerindra usai melakukan konferensi. Memang ini tidak dilakukan ataupun konferensi memang sengaja dilakukan ke sana karena memang lebih nyaman untuk melakukan konferensi pers dan akan kembali ke sini karena di sini banyak sekali relawan dan juga simpatisan dari pengusung nomor urut tiga. Dan saat ini di belakang saya bisa dilihat dari relawan, simpatisan dan juga warga sekitar kini menyaksikan proses week count atau perolehan sementara di salah satu televisi. Dan ini mereka terlihat rius sekali karena beberapa dari hasil survei ini memenangkan pasangan nomor urut tiga. Namun ini hanya sementara saja, tidak bukan hasil akhir pinar, angka masih terus bergerak karena perolehan suara masih 0,3 persen. Dan selain itu kalau misalnya saya lihat ini juga kursi-kursi sudah dipenuhi oleh para relawan untuk menyaksikan hasil quick count. Nantinya Prabowo dan juga Andi Sandi akan datang ke sini untuk menyaksikan bersama untuk memantau hasil proses suara ini di sini bersama dengan relawan dan juga simpatisan. Kembali ke Rahma dan Temi. Baik, Tiffany Alhamid dari kantor DPP Gerindra semua berkumpul di sana mulai dari relawan, simpatisan, untuk menyaksikan bagaimana perolehan sementara dari proses quick count ya. Yang pasti Prabowo untuk saat ini sedang menuju kartu negara untuk bertemu dengan Andi Sandi kemudian akan kembali lagi ke Ragunan untuk melihat hasil perhitungan suara pastinya. Betul, berikutnya akan kami hadirkan kembali. Talk show seru kali ini tentang peranan karakter pemilih pemula dan muda pada pilkada putaran 2. Oleh karena itu langsung kita bergabung dengan Ira Kusno dan Mas Jayadi Hanan. Saya masih bersama Jayadi Hanan, seperti tadi disampaikan oleh Rahma dan Temi, Direktur Eksekutif SMRC. Sebelum kemudian kita melakukan dialog lagi, kita akan cek sampai saat ini berapa yang sudah masuk versi hitung cepat. Silahkan, Mas. Ya, mari kita lihat datanya ini. Total suara yang masuk ada 1,91 persen, itu berarti sekitar 20 TPS dari 1.100 TPS yang direncanakan. Masih jauh ya, Mas? Masih jauh. Masih jauh. Ada yang berbeda, biasanya Paslon 3 basisnya adalah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur, itu basis utamanya. Basis dari Paslon 2 adalah Jakarta Barat, dan Jakarta Utara juga bisa disebut, terutama Jakarta Pusat. Nah, kalau ini terlihat untuk sementara, Jakarta Barat masih Anis, Sandi yang unggul. Kemudian Jakarta Utara seperti yang diprediksi di awal, untuk sementara Ahok yang unggul. Jakarta Pusat masih belum ada data yang masuk. Jadi, kalaupun melihat data sementara ini, ada perubahan di posisi Jakarta Barat, yang biasanya itu miliknya Ahok, sekarang untuk sementara, tentu saja. Dengan data yang masih belum sampai 2 persen, ya? Datanya masih sangat sedikit, belum sampai 2 persen, itu sementara, ya, sementara Anis unggul di 1, 2, 3 wilayah, Ahok unggul di 1 wilayah. Sekarang kalau kita melihat soal pemilih, berdasarkan hasil survei, kelihatankah ini sebaran pemilih pemulat? Karena net ini kan memang lebih ke arah anak muda, gitu. Kelihatankah dari survei? Terlihat. Jadi, pemilih pemula, saya sebut pemilih muda saja, ya, yang berumur antara 17 sampai 26 tahun, itu... Karena termasuk pemilih pemula, ya, gitu. Iya, ada yang baru 1 kali, milih ada yang 2 kali, ya. Nah, itu boleh di, apa namanya, diperkirakan menurut hasil survei itu ada di angka sekitar 26 persen jumlah mereka. Cukup signifikan. Nah, memang umumnya, pemilih yang berumur 22 sampai 26, itu sedikit lebih cenderung ke Anis Baswedan. Sementara yang, sorry, sedikit lebih cenderung ke Ahok Jarod. Paslon 2, ya? Paslon 2. Sementara yang berumur 17 sampai 22, itu cenderung lebih ke Paslon 3. Apakah ada alasan di balik ini? Mungkin alasannya begini, kalau yang umur 22 sampai 26, ini orang-orang yang baru dewasa, baru selesai kuliah, sudah mulai dapat kerjaan, sudah mulai mencoba membina, ada yang sudah mulai mencoba membina rumah tangga, dan sebagainya. Jadi, isu-isu yang lebih stabil bagi mereka penting, isu kemacetan, isu pekerjaan yang tersedia, isu kekelayatan dan kesehatan, itu penting bagi mereka. Karena itu, itu mungkin saja membuat mereka lebih cenderung kepada pasangan. Ketika beri program kerja, mereka merasa lebih yakin dengan Paslon 2. Sementara kalau yang pemilih pemula. Paslon 2 ini kan, yang masih kuliah, yang masih di sekolah, yang memang secara umum di Indonesia, pemilih seperti ini masih sangat bergantung kepada orang tua. Jadi, isu-isu yang, cara mereka memilih itu masih cukup banyak dipengaruhi oleh lingkungan sekitar mereka dan kemudian lingkungan keluarganya atau orang tuanya. Kita bisa lihat, ini ada citra calon gubernur, ini hasil survei juga. Apakah citra ini ditangkap juga oleh pemilih pemula ini dan pemilih muda ini, sehingga menyebabkan mereka cenderung memilih paslon tertentu? Jadi, kecenderungan distribusi citra calon gubernur ini hampir merata di semua segmen pemilih, baik yang tua, muda, ataupun pemula. Kalau kita lihat di sini, memang secara umum Anies Baswedan dan Sandi itu cenderung unggul di citra sebagai orang yang ramah santun dan orang yang lebih enak dipandang untuk dilihat. Kemudian Ahok Jaro cenderung lebih diunggulkan meskipun tidak terlalu tinggi keunggulannya di orang sebagai yang perhatian pada rakyat, bersih dari korupsi, dianggap tegas dan dianggap memiliki kemampuan memimpin DKI. Di sisi kapasitas dalam arti pintar atau berwarna luas, keduanya dianggap setara oleh para pemilih, termasuk oleh para pemilih pemula. Nah, kalau kita lihat di pemilih muda ini, mereka ini bisa dianggap swing voters yang cukup besar atau mereka cenderung memang tidak akan berpindah pada pilihan? Yang menarik ya, di survei kita itu, para pemilih distribusi swing voters atau bukan di kalangan pemilih pemula dan pemilih muda itu cenderung tidak berbeda. Cenderung tidak berbeda dengan pemilih yang lebih dewasa. Pilihan-pilihannya pun secara umum juga cenderung tidak terlalu berbeda. Itu artinya mereka sama dengan pemilih-pemilih yang lain, itu cenderung mengikuti berita-berita yang berkembang, kemudian mereka mendiskusikannya. Walaupun tadi yang disampaikan oleh Mas Jayadi di pemilih pemula 1722, mereka sangat terpengaluh oleh orang tua, lingkungan sekitarnya. Ini tapi tetap juga kelihatannya mereka bukan swing voters yang potensial. Kalau pemilih pemula, karena umumnya 17-22 tahun, itu kan angkanya ada di hampir 14-15 persen, dia adalah celuk yang potensial karena mereka baru memilih. Nah, memang kalau yang saya sampaikan itu benar ya, bahwa mereka banyak di pengolah lingkungan, karena masih tergantung pada orang tua, orang tuanya menjadi penting. Karena itu... Dan orang tuanya ini cenderung memang tidak berpindah pilihan. Iya, biasanya orang tua kan cenderung sudah punya, tergantung orang tuanya juga. Apakah orang tuanya berada di usia 40-50 misalnya, atau sudah di atas 50. Kalau dia di atas 50, cenderung ke Ahok Jarod. Tapi kalau yang antara 30-50 itu, masih ada kecederungannya, lebih cenderung kepada Anis Andi. Nah, sekarang kalau kita bicara spesifik, di putaran pertama ada pasron satu ini. Ada Mas Agus dan Bu Silvi. Anak-anak muda yang memilih pasron satu, ini kelihatan nggak kecenderungannya bergerak ke pasron dua atau pasron itu? Ada satu faktor lagi yang diperhitungkan di situ. Jadi, faktor usia, kemudian faktor seberapa terikat dengan isu-isu keagamaan. Nah, kalau dia cukup terikat dengan isu-isu keagamaan, misalnya orang tuanya adalah orang yang sangat religius gitu, kemudian menganggap misalnya isu memilih di gubernur adalah bagian dari pelaksanaan atau ekspresi ajaran agama, maka dia akan cenderung kepada Anis Andi. Tapi kalau menganggapnya biasa, ada kecenderungan itu untuk memilih Ahok Jarod. Begitu cara membacanya. Jadi, faktor pemilih usianya itu bukan faktor yang satu-satunya yang bisa kita pakai, itu yang digabungkan dalam konteks perpindahan dari AHY ke Anis Andi. Nah, sekarang kalau kita bisa tampilkan lagi untuk soal sebaran pemilih DKI Jakarta, apakah grafiknya bisa ditampilkan lagi? Saya ingin tahu dari sekian banyak sebaran itu, sebenarnya anak mudanya itu ngumpulnya di mana sih sebenarnya, Mas? Dan apakah kemudian ini jadi kecenderungannya membacanya lebih banyak ke Anis Andi atau ke Paslon 2, Basuki dan Jarod? Bisa ditampilkan? Nah, ya, ini, Mas. Iya, ini sebaran pemilih secara umum ya. Secara umum, betul. Tetapi saya bisa menduga bahwa meskipun datanya tidak tampil di sini, sebaran anak-anak muda itu, pemilih pemula itu, boleh dikatakan tersebar secara cukup proporsional merata di semua wilayah di DKI Jakarta. Karena wilayah DKI Jakarta ini kan cukup, bukan wilayah yang terlalu luas, cukup padat, sehingga tidak terlalu banyak hambatan akses bagi anak-anak muda untuk memasuki wilayah-wilayah tersebut. Maka kemudian kalau kita menggunakan pola-pola ini, maka kita bisa menduga bahwa para pemilih pemula yang berada di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur ada kecenderungan lebih kepada Anis Andi. Karena itu yang menjadi basisnya Anis Andi selama putaran pertama. Anak-anak muda yang berada di Jakarta Barat misalnya, dan mungkin Jakarta Pusat dan Utara, kalau berdasarkan putaran pertama, itu ada kecenderungan memang memilih Hock Jarod. Nah, kalau kita lihat kampanye mereka berdua ini selain mencoba mengambil ceruk muslim, ini juga adalah mengambil anak-anak muda ini, karena memang jumlahnya cukup semifikan. Kampanye menarik, tapi kira-kira kampanye ini seberapa sih bisa menggait hati para pemilih muda ini dari masing-masing paslon? Karena dua-duanya punya cara yang unik dalam berkampanye. Ya, kan tadi anak muda yang berusia 22-26 itu berbeda perilakunya dengan anak muda yang berumur 17-22 tahun. Itu berbeda perilaku dan berbeda orientasinya. Kalau anak-anak muda yang umur 22-26, yang paling mudah menggait mereka adalah isu-isu seperti kemudahan lapangan kerja, kemudahan ada jaminan kesehatan, kemudian akses pendidikan bagi anak-anak, bagi anak-anak, seperti TK dan sebagainya. Karena ini kan ada yang mulai keluarga baru. Ini kebutuhannya mereka, begitu ya? Jadi itu cara membaca. Kalau yang umur 17-22, mereka akan tertarik misalnya biasiswa pendidikan tinggi gratis, gitu. Kemudian, apa namanya? Artinya di sini mau dikatakan bahwa seberapapun menariknya kampanye, sepanjang tidak menyasar isu yang memang menjadi favoritism mereka ini, kelihatannya akan agak sulit, begitu ya? Tidak akan efektif. Baik, kita akan kembali sesaat lagi, Quick Count Pilkada Jakarta. Jangan kemana-mana, dan pastikan bahwa Anda mengikuti kami melalui share lewat tweetan Anda dengan menggunakan hashtag netquickcount. Kami segera kembali.